Buya Yahya menjawab Di tengah goncang-gancing dunia yang sekarang semakin luar biasa Gemparan media atau pemikiran-pemikiran ideologi yang sangat merusak banyak sekali Menurut Buya, cara yang terbaik adalah seperti apa? Mungkin itu saja Buya, terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Pertama, pertanyaan Dan harus ditanyakan memang Sebab kita menemukan Dari hadith nabi Istafti kolbak wain aftok wain aftok Tentang hati kecil Ini pertanyaan yang sangat penting Yang pertama Orang yang beriman itu Mau tidak mau hati kecil yang menyeru Untuk meningkatkan iman dan kebaikan Hanya waktunya saja Ada yang lambat, ada Tiba-tiba menemukan dirinya sudah dewasa Masa kecilnya belum sempat belajar Apa yang baru aku lakukan Mondok tidak mungkin sudah punya anak istri dan seterusnya Tapi aku ingin tetap belajar Yang pertama harus ketahui Belajar agama tidak banyak Agama sangat pendek, sangat sedikit Sangat sedikit belajar agama Belajar ilmu wudhu, ilmu sholat, ilmu akidah Sangat sedikit Maka yang sangat sedikit ini Belajarlah yang serius Dan bisa mengambil waktu Hanya seminggu sekali bertemu Justru yang harus diwanti-wanti Dan harus dihindari adalah Jangan belajar dari Kiai Google sama Kiai Yahoo Karena itu liar Anda tidak mengerti Karena Anda kan tahu Tadi Anda belum sempat belajar Misalnya dari masa kecilnya Berarti Anda belum mengerti Anda belum mengerti Ini mana roti yang asli Ini mana roti buah palsu Ini baju asli Emas palsu Kan tidak mengerti Maka karena kita tidak mengerti Harus sadar Itu yang bagus Pertanyaan yang hebat Penting kita semacam ini Bahwasannya ada sebagian orang itu Mengandalkan keahlian dalam dunia teknologi Punya ilmu komputer Kenal kemajuan Sehingga apa? Belajar ilmu agama Tidak dari tangannya para masyayih Langsung kalau ada masalah Tanya Ya Google Bagaimana kabarmu? Terjerumus orang itu Sehingga muncul kesombongan Sehingga kalau punya masalah Tidak tanya kepada Tidak belajar dari seorang guru Tapi langsung ke Ustaz Google tadi Ini bahaya sekali Jadi pertanyaan bagus Yang perlu dihadirkan Maka dari itu Kalau Anda ingin belajar Kalaupun Anda harus Minta petunjuk kemah Google Bukan petunjuk kepada ilmu Artinya apa? Minta kemah Google Mbah Google Antarkan saya Ke rumahnya Ustaz itu Karena kata Ustaz di rumahku Saya harus belajar dengan sesuatu Maksudnya Ditunjukkan kepada web Tertentu yang sudah Jelas Jadi jangan sampai Anda Tanya masalah dengan liar Kalau ada masalah gini Hukum gini Gimana? Anda tanya kemah Google Anda akan dikasih tahu Kebaikan dan kejelekan Racun seobatnya juga dikasih Dan racannya dikemas dengan bagus Judulnya menarik Tatanya apa? Dari akidah yang salah Akidah yang sesat Menyesatkan Sehingga itulah orang sesat Orang sesat itu bagaimana sih? Orang terlihatnya jalan nyampe Tatanya apa? Jalannya salah Di akhirnya tatanya Ah bukan jalan ini aku cari Sudah kelewat Nyawa sudah dicabut Tidak ada artinya Maka benar Hati-hatilah Anda Maka Anda perlu belajar serius Tanpa harus kehilangan waktu Anda Kalaupun Anda harus belajar dengan guru yang sudah jelas Ada Kita bisa memberikan rekomendasi guru yang sudah jelas Dan mereka membuat web Yang penting Jangan membiasakan Anda Kalau cari masalah Punya masalah Mencari dengan liar Gembah Google tadi Hati-hati Anda bertanya Web ya siapa? Ustaz Mungkin Anda kenal dengan ulama-ulama Anda di luar negeri Mungkin kepada Habib Umar bin Hafidh Kepada Fulan Habib Ali Masyur Apakah ada yang masyur? Kepada masyaih yang jelas Kalau di Indonesia pun Anda bisa mencari dengan bahasa Indonesia Kiai-kia yang sudah jelas Ustaznya sudah jelas Itulah Termasuk yang harus dihadirkan Antisipasi agar kita tidak sesat Karena apa? Anda orang yang punya kerinduan Iman Anda besar Akhirnya semangat Anda mencari ilmu besar Tapi kalau tidak pakai bimbingan Akhirnya Anda masuk toko bebas Jadi kan sekarang itu yang namanya ilmu kayak supermarket Pasar-pasar yang bebas Semuanya bisa dijual di internet kan Yang ahli surga juga jualan Yang ahli neraka juga jualan Yang pengen ngajak orang baik jualan Makanya Anda harus tahu Ada orang yang memirkan petunjuk pada Anda Kalau masuk web Webnya orang itu loh ya Hati-hati yang lain ya Sekarang zaman fitnah Wah semuanya bisa ada di internet itu Nah untuk bila Kemudian Yang ketiga Belajar agama itu ternyata Ini termasuk kurikulum yang akan kami hadirkan Untuk Orang super sibuk Pengusaha Anak-anak kampus Pendidikan umum Orang yang tidak punya banyak waktu Hanya perlu belajar empat saja Yang pertama adalah Akidah praktis Dan itu bisa kita buat Hanya beberapa pertemuan saja Tapi dipegangi setelah itu Anda boleh mengembangkan Karena itu adalah asas Fundasi Akidah praktis Fikih praktis Sekarang sudah kita mulai susun Fikih praktis itu Fikih praktis Yang ringan-ringan Bagaimana Anda bisa mutu Bisa mainan ini Yang ringan-ringan Dan itu akan disembar nanti Jadi mungkin seseorang Sebelum bertemu pun Sudah bisa membaca secara sendiri Itu jangan kemana-mana dulu Fokus ke paling kecil itu dulu Tapi itu poin-poin penting Untuk menjaga iman Anda Ini ada Rambu-rambu Fikih akidah praktis Fikih praktis Kemudian setelah itu apa Akhlak Dan akhlak mungkin kita bisa rekomendasi Tentang Tolong dengar ceramah ini Tentang berbakatik pada orang tua Agar hidup hatimu dengan orang tuamu Silaturahmi Ini akhlak itu Yang keempat adalah Baca Al-Quran Paling tidak Kalau tiba-tiba Anda Nanti jadi seorang direktur Amin Yang ayah Yang tapi Yang ahli iman Kalau solat terawih Tidak usah bingung Manggil santri Dan itu Kalau sudah punya bacaan Al-Quran Benar biarpun Malah wadduha Hapalannya sampai akhir Tapi lumayan fahsai Bisa jadi imam terawih Pas wadduha sampai akhir Itu 20 roka Jadi Empat ini Ini kurikulum Yang akan kita hadirkan Dimana-mana Untuk orang sibuk Dan belajarnya bisa seminggu sekali Dalam setahun Kelar ini Dan percayalah Yang bertanya Dan yang lainnya Belajar ilmu agama Tidak seruot Waktu Anda belajar matematik Sama fisika Dan biologi Percaya Apalagi sejarah Suruh ngafalnya Gak jelas Suruh pernah ngafal Bicengkartapus Erectus Saya pernah Bikin ruot Saya Gak bisa untuk Solatkan ilmunya Tapi suruh ngafal Saya itu Itu lebih susah Bahasanya pun lain Homo solensis Mekas Itu Sebenarnya itu hal-hal yang Tidak nyangkut Susah Belajar wudhu Langsung diamalkan Belajar agama Sangat mudah Ini yang perlu kami Sampaikan Jadi mohon Nanti bisa diikuti Yang kita sebut Fikir praktis itu Tapi itu belum tuntas Tapi paling tidak Punya fondasi asas Anda belajar wudhu Singkat Belajar sholat Singkat Memahami zakat Singkat Semoga Anda Membayar zakat semuanya Jadi orang bayar zakat semuanya Semoga zakatnya Tidak kecil-kecil Ratusan juga zakatnya Waduh hebat kan Berarti duit Anda banyak Baik Jadi Anda seperti itu Jadi seperti itu Akhlak penting Pokoknya satu Hindari dari Anda Kalau punya permasalahan Jangan liar Di dalam mencari jawaban Lalu pergi ke bahagian Google Itu saja Pesan Anda kalau pengen tahu Ustadz siapa yang harus Anda tanya Dan Anda pun harus Kenal dekat Rekomodasi dari siapa ini Akidahnya sama atau tidak Itu yang paling penting Setelah itu InsyaAllah Anda akan selamat Sehingga menjadi orang soleh Orang baik Tidak harus mondok Jangan sampai Oh saya tidak bisa mondok Bagaimana Kalau Anda punya bakat Jadi orang kaya Jadilah orang kaya Tidak usah mondok Tapi bikin mondok Waduh hebat lagi Tidak mau kalah ini Kan neng Tengok susah benar Saya tidak sempat mondok Pengen jadi ulama Jadi ini Sudahlah bikin mondok Yang nanti serahkan ke ulama Beres nanti Dapat Meluncur sama ulama Nanti Itu saja InsyaAllah ini Justru yang kami Wanti-wanti Itu adalah Liar Dalam menuntut ilmu Bahaya sekali Makanya Orang yang buta huruf Biasanya lebih aman Daripada orang yang bisa baca Karena orang buta huruf itu Biasanya apa Percayanya kepada Ustadz yang ada di kiri kanannya Tapi sudah mulai membaca Sudah bisa membaca Ini bacanya ngawur Asal Baca Itu hanya sekedar bacaan Bagaimana kalau sudah media Informasi yang liar Semacam ini Di era global ini Yang dunia itu Seperti kampung kecil Belum lagi nanti Permasalahan di Mbah Google ini Mbah Yahoo ini Internet ini adalah Fitnah Gampang tersebar Yang hitam jadi putih Putih jadi hitam Sudahlah Kalau bisa menghindar Dari dunia itu Sebanyak-banyaknya Kecuali anda Hajat yang mendesak Untuk urusan bisnis anda Untuk urusan Untuk mengejar guru anda Boleh Tapi kalau hanya lihat Setiap hari hidupnya di internet Ya lang-lang sana Cetek sana Cetek sana Cetek sini Cetek sini Apa bikin kabur semuanya Dan semoga Allah Menjaga hati kita semua Menyelamatkan kita semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya